Pemirsa pasca kecelakaan maut jalur puncak yang menewaskan lima wisatawan. Petugas lantas Polres Bogor bersama Dir Lantas Polda menggelar olah TKP menggunakan alat skener tiga dimensi untuk menggambarkan proses kejadian secara virtual. Dalam olah TKP ini petugas menutup total jalur puncak hingga menyebabkan kemacetan panjang. Guna mengetahui proses kejadian secara detail, petugas gabungan Dir Lantas Polda, Jabar bersama Polres Bogor melakukan olah TKP dengan menggunakan alat skener tiga dimensi. Petugas menutup total lokasi kecelakaan yang berada di kampung sampai Desa Tugu Utara, Kecamatan Cesarua, Kabupaten Bogor, sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Dalam olah TKP ini petugas merekonstruksi proses di mana truk naas tersebut mulai oleh hingga menabrak sepeda motor di depannya hingga menyebabkan lima orang tewas dan tujuh lainnya luka-luka. Kita pasti melakukan pemeriksaan, setelah itu kita melakukan analisa-analisa sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu bentuk keterangan yang lebih jelas. Akibat apa keterangan penutupan ini terjadi. Hingga kini seluruh korban tewas dan selamat masih berada di rumah sakit, paru Cesarua, dan menunggu dijemput pihak keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AY News melaporkan.